Terlanjutan mega proyek Mass Rapid Transit atau MRT masih dalam tanda tanya. Akhir pekan lalu Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo lusuhan ke Singapura demi mendapatkan pandangan baru terkait MRT. Jokowi mencari penasehat transportasi MRT agar pelaksanaan proyek yang menghabiskan dana 15,7 triliun rupiah ini segera dimulai. Di sana kita mau minta ini lah, minta salah dua atau salah tiga atau salah empat dari MRT Singapura untuk menjadi advisor kita. Jadi saya juga karena kan MRT ini yang pertama di Indonesia belum ada yang punya pengalaman di situ sehingga perlu didampingi ya. Bagi sebagian kalangan lawatan Jokowi ke Singapura dianggap kurang tepat. Dari segi kebijakan, tata kota, dan budaya masyarakatnya, Indonesia memiliki banyak perbedaan dengan negeri Singapura. Itulah sah-sah saja, tetapi menurut saya harus dilihat juga apakah karakter negara tersebut yang memiliki proyek MRT itu serupa atau bisa menyerupai dengan kondisi Indonesia misalnya, Singapura misalnya. Saya kira kalau Singapura, kalau dilihat dari sisi dekatnya, mungkin dekat bisa sah-sah saja, tapi kalau dari sisi perbedaan karakter, saya kira sangat jauh sekali ya. Jokowi menargetkan dokumen-dokumen soal proyek MRT bakal rampung bulan ini. Jokowi bahkan berninti akan menjadikan kawasan jalan Tamrin Sudirman menjadi layaknya Orchard Road di Singapura. Edo Eka Rizki, Faisal Amin, Jakarta